Musim hujan gini enaknya makan yang pedes-pedes, berkuah, seger, apalagi ditambah mie, alamak, pasti mantap. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ajak kalian gimana caranya aku buat pangsit rebus, komplit dengan kuahnya yang seger banget, beserta mie pangsit ataupun mie aminnya. Resep ini dijamin anti gagal, kalian tinggal ikutin saja bahan dan takaran yang sudah aku sebutkan. Ini beneran enak banget, kalian bisa lihat tuh ekspresi aku ketika makan mie ini. Seruput kuahnya, suap, suap, dan suap sampai mangkuknya kosong. Menurutku ini bisa jadi ide jualan juga loh, ini juga bisa untuk keluarga di rumah ataupun acara arisan. Maafkan aku yang kalep ini ya, aku jadi malu. Yaudah yuk, gak usah berlama-lama, tonton video ini sampai habis. Nah yang pertama untuk bahan pangsitnya disini aku pakai setengah kilogram ayam. Ini aku pakai dada ayam yang sudah aku cuci bersih dan dipotong kecil-kecil. Lalu ada 2 sendok makan minyak wijen, nah ini bisa di-skip kalau gak ada ya. Kemudian ada 1 butir telur, 3 siung bawang putih, ada juga lada bubuk dan saus tiram secukupnya. Dan untuk seasoningnya aku pakai 1 sendok makan kaldu ayam, penyedap secukupnya. Ada kulit pangsit dan 2 batang daun bawang. Nah langkah pertama kita iris-iris dulu daun bawangnya. Kita iris tipis-tipis aja karena ini nanti mau dimasukkan ke dalam daging yang sudah dihaluskan. Setelah itu siapkan chopper ataupun blender. Masukkan daging ayamnya. Lalu masukkan juga bawang putih, minyak wijen, penyedap dan kaldu ayam, 2 sendok kecil saus tiram, lada bubuk secukupnya, kemudian langsung kita pecahkan 1 butir telur ke dalamnya. Dan ini siap untuk kita chopper ataupun di blender. Nah hasilnya kira-kira seperti ini. Aku salin dulu ke dalam mangkuk agar lebih mudah mengolahnya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah kita iris-iris tadi. Lalu aduk-aduk supaya semuanya tercampur merata. Jangan lupa dicek rasa. Dan kalau sudah tinggal kita bentuk saja ke dalam kulit pangsitnya. Ini dia cara membentuk pangsitnya. Aku pakai kulit pangsit yang bulat seperti ini. Pakai yang petak juga boleh ya. Kita masukkan adonan pangsit yang sudah kita olah tadi. Untuk takarannya aku pakai sendok yang kecil saja. Kemudian oleskan ujung kulit pangsitnya dengan air putih. Setelah itu kita lipat dan rekatkan kedua sisinya. Ini sambil ditekan-tekan. Pastikan kulit pangsitnya benar-benar merekat ya. Lakukan hal yang sama hingga semua pangsitnya habis. Oh iya teman-teman, dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe. Bantu share ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Dan ini dia untuk bentuk yang lainnya. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ketika dua bagian sudah direkatkan, kemudian ini dia caranya. Pegang dua ujung bagian kulit pangsit. Lalu beri air di ujung yang lain. Kemudian kita rekatkan. Tekan-tekan sebentar agar tidak lepas. Taraaa, pangsitnya sudah siap dan ini mau kita rebus. Panaskan air terlebih dahulu dan jangan lupa masukkan 2 sendok minyak makan. Setelah airnya mendidih, barulah kita masukkan pangsitnya tadi. Pastiin pangsitnya benar-benar terendam dengan air. Ini pangsitnya sudah matang. Kelihatannya sudah merapung semua. Masya Allah, bentuknya ini sangat menarik. Kita angkat kemudian ditiriskan. Selanjutnya, masak kembali sisa pangsit tersebut hingga semua habis. Kalau sudah selesai, salin pangsitnya ke dalam sebuah wadah. Lalu masukkan minyak makan secukupnya. Agar pangsitnya mudah diambil dan tidak hancur. Aku yakin pangsit ini tidak langsung habis karena ini banyak ya. Ini bisa kita makan berulang-ulang. Untuk sisanya kalian simpan di dalam kulkas. Ketika kalian mau makan kembali, tinggal diambil dan direbus kembali. Ini begitu aku coba, dimakan pakai saus sambal aja udah. Masya Allah, nikmatnya. Nggak tahu lagi deh mau bilang apa. Nah, untuk bumbu kuahnya ini sangat simpel, mudah dan praktis. Ambil 3 siung bawang putih. Ini boleh di blender ataupun digiling ya. Giling nggak usah terlalu halus. Setelah itu iris daun bawang. Aku pakai 1 batang daun bawang. Siapkan panci untuk menumis bumbu kuahnya. Panaskan sedikit minyak. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah kita giling tadi. Lalu diaduk-aduk hingga bawangnya mengeluarkan harum dan berwarna kekuningan. Bawangnya ini udah berubah warna, sekarang aku mau masukkan 2 liter air ke dalamnya. Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Lada bubuk secukupnya. Agar rasanya lebih gurih, jangan lupa tambahkan garam, penyedap, dan bumbu kaldu ayam. Terakhir, daun bawangnya kita masukkan juga ya. Sekarang kita cek rasanya dan tunggu sampai kuahnya benar-benar mendidih. Akhirnya ini sudah mendidih dan bisa kita jadikan untuk kuah pangsitnya. Sekarang kita buat dulu untuk bumbu mie pangsit ataupun mie yaminnya. Nah, disini ada 2 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Ada juga 4 buah kemiri dan aku pakai sejumput ebi. Selanjutnya ini semua kita blender halus ya. Kemudian panaskan minyak untuk menumis bumbu tersebut. Setelah minyaknya panas, masukkan bahan-bahan yang sudah kita blender tadi. Kemudian diaduk-aduk hingga bumbunya benar-benar matang. Jangan lupa tambahkan lada bubuk secukupnya ya. Dan untuk minyaknya lebihkan saja agar nanti ketika kita mengolah atau mengaduk mie yaminnya itu lebih mudah. Kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini, ini artinya sudah bisa kita gunakan. Dan bumbu ini sebagai perencah agar mie pangsit atau mie yaminnya nanti rasanya lebih gurih. Nah yuk sekarang kita buat ya mie pangsitnya. Ambil bumbu ini seujung sendok saja dan kita letakkan ke dalam mangkok. Selanjutnya tambahkan penyedap dan sedikit garam. Kemudian kecap sekitar 2 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk. Setelah itu masukkan mie yang sudah kita rebus. Nah ini mie kuning biasa ya. Rebus mie kuning ini sebentar saja, kemudian kita aduk-aduk kembali supaya bumbu dan mie-nya tercampur rata. Taburi dengan bawang goreng dan daun bawang dan mie yamin atau mie pangsitnya pun jadi. Masya Allah ini rasanya enak banget. Tadi aku udah icipin sedikit loh. Kalau kalian mau tambahin dengan sayur sawi juga boleh ya. Pasti rasanya lebih mantap. Sekarang aku tinggal sajikan saja mie yamin ataupun mie pangsit ini dengan pangsit yang sudah aku buat tadi. Tuangkan kuahnya, tambahkan dengan daun bawang ataupun bawang goreng. Paket makanan ini pun siap untuk kita santap. Ada pangsit rebus, mie yamin atau mie pangsitnya, kemudian cabai. Ini adalah satu paket makanan komplit yang bakalan jadi favorit kita semua. Yakin gak mau ricook makanan yang satu ini? Buatnya sangat mudah dan aku yakin pasti berhasil. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Semoga semua resep masakan yang sudah aku share kepada kalian semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!